Shuman Sirindifasan memperoleh gelar Doktor Ilmu Komputer dari Universitas Columbia. Dia kemudian bekerja di Goldman Sachs dan Mary Lynch di Wall Street. Dia sekarang bekerja untuk Microsoft. Banyak orang mengagumi kesuksesannya. Shuman menderita sakit kepala migren sejak usia 10 tahun, perutnya juga sering sakit. Sepertinya tidak ada yang bisa meredakan penyakitnya. Ketika ia masih kuliah di Florida pada tahun 2001, ia mengambil brosur Falun Gong. Ia ingin belajar setelah selesai membacanya. Segera setelah saya mulai berlatih, tidur saya membaik. Saya tidur seperti bayi. Sakit kepala migren saya juga hilang. Saya hanya bisa makan makanan tertentu karena perut saya sensitif. Dan sekarang, saya bisa menikmati semua jenis makanan lesap tanpa masalah. Setelah beberapa bulan berkultivasi, ia menyadari bahwa itu adalah apa yang telah ia cari sepanjang hidupnya. Ajaran Falun Gong menjawab semua pertanyaan saya. Ia memulai gelar PhD setelah menyelesaikan gelar masternya. Keyakinan dan pandangan hidup saya yang membuat saya terus melangkah sampai akhir. Setelah lulus kuliah, Syuman bekerja di dua bank investasi besar di Wall Street, industri IT yang sangat kompetitif. Kultivasi dan meditasi membuat pikiran saya menjadi sehat. Saya bisa memikirkan masalah dengan pikiran cernih, termasuk masalah teknis dan menghasilkan solusi. Syuman merasa ajaran Falun Gong menyelaraskan tubuh pikiran dan takdirnya. Sebagai insinyur perangkat lunak, Anda perlu membuat sistem yang dapat diperluas. Sistem itu harus kuat dan stabil untuk memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Sebagai seorang manusia, Anda harus mengembangkan hati Anda sendiri, sehingga Anda dapat memainkan peran yang kuat dan membantu orang lain. Kata kunci hidupnya adalah sejati baik sabar dari ajaran kultivasi Falun Gong. Syuman sangat berterima kasih kepada Falun Gong. Tetapi di Tiongkok, stigmatisasi dan penganiayaan brutal terhadap Falun Gong masih berlangsung. Syuman melakukan segalanya untuk memberitahu orang-orang tentang pengalaman pribadinya. Syuman diundang ke Beijing untuk menghadiri konferensi internasional tentang keamanan cyber pada Juni 2010. Ia ditangkap di dekat lapangan Tiananmen setelah pertemuan itu, hanya karena ia membawa kaos kuning bertulisan Falun Tava di tasnya. Ia diinterograsi selama 3 jam dan dipulangkan ke Amerika Serikat. Pengalaman ini membuatnya lebih sadar akan pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Syuman berpartisipasi dalam pawai Falun Gong di Amerika Serikat setiap tahun. Dia juga menerbitkan sebuah artikel di surat kabar Universitas Columbia, mengungkap pengambilan organ praktisi Falun Gong secara hidup-hidup oleh PKT. Dia juga membimbing orang untuk belajar Falun Gong di kampung halamannya di India. In India, banyak orang mengatakan Falun Gong. In India adalah jahat yang dihormat. They tahu Falun Gong adalah jahat yang dihormat. Today, banyak orang orang tidak mengatakan Falun Gong yang benar. Tapi saya tahu, ada hari yang mereka mengatakan Falun Gong yang benar. That day, mereka akan sangat bangun. Terima kasih telah menonton!